Dari Biktulus, Opsial Jangan lupa like and subscribe Sebrek, sebrek Sebrek guys, sebrek guys, sebrek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Shhh Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa klik tombol Subscribe dan loncengnya ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketemu lagi, berjumpa lagi Bersama saya Mas T Mas T Di Biktulus Opsial ya Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Untuk para subscriberku Dimanapun kalian berada Semoga selalu sehat, selalu Diberkibarkan kemudahan Selalu oleh Allah SWT Amin ya Allah Alhamdulillah Masih diberi kesehatan Selalu diberikan kemudahan Aduh Lagi-lagi Allah Akbar Lagi-lagi masti Eh gitu lah Lagi-lagi masti Shootingnya kesiangan hari ini Karena Banyak yang harus dikerjakan Oh my god Wait, 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 wait Sebentar Ini aku lupa matikan Oke Aduh Bahaya Antar Shooting sudah 15 menit Sudah 20 menit Kalau tiba-tiba Berk Ada yang telpon Mati Harus ulang dari awal ya Selamat pagi Siang, sudah ada juga malam Untuk para subscribernya Masri Manapun kalian berada Semoga selalu diberikan Kesehatan, keberkahan selalu Yuk kita berdoa dulu Sebelum kita lanjutkan Pembahasan topik hari ini ya Ya Allah Ya Tuhanku Yang mau pengasih lagi Mau punya yang Ya Allah Semoga untuk yang sakit Yang sedang nonton video ini Ya Allah Yang sedang sakit Semoga Allah sembuhkan sakitnya Yang sedang dalam masalah Semoga Allah berikan mas Solusi atas permasalahannya Yang sedang dalam Memiliki rezeki Semoga Allah limpahkan rizkinya Yang belum bertemu jodohnya Semoga Lekas bertemu dengan jodohnya Yang belum bekerja Semoga Lekas bertemu dengan pekerjaannya Dan yang sudah bekerja Semoga Allah lancarkan rizkinya Diberikan kemudahan Lancarkan rizkinya Dan diberikan kemudahan Untuk segala rusan baiknya Amin, amin Ya Allah Untuk siapapun itu Ya Allah Yang nonton video ini Semoga Engkau ijabah Engkau terima doa Ya Allah Kemudian dikabulkan Dan menjadi rahmat Buat yang mendengarkan ya Dan dikabulkan sama Allah Jadi benar-benar menghadapi Yang namanya Masalah Eh masalah lagi Solusi Mendapatkan solusi atas berbagai macam Masalah yang sedang kalian hadapi ya Aku ngerasa tuh video Apa Handphone hari ini agak berbeda Karena Satu aku gak pakai kacamata Yang kedua Aku agak-agak kotok Selamat pagi Siang sore dan juga malam Untuk Pak Sem Yang punya Papua Sehat selalu Pak Sem Berkah barokat selalu Bersama gue Di sana ya Semoga selalu diberikan kemudahan Kelancaran selalu Untuk rizkinya Pak Sem Semoga Allah Bersama Bapak terus Diberikan rizki Yang melimpah kesehatan selalu Amin, ya Allah Kemudian yang ada di Sulawesi Untuk yang punya Toraja Makassar, Maros Polewali Mandar Palu, Kendari Manado, Amun Dan juga untuk semua yang di Sulawesi Kalimantan, Selatan, Timur, Barat Tengah Juga untuk semua yang ada di Pasir Bontang Kemudian Sambas Pontianak, Palangkaraya Balikpapan, Berau Dan juga untuk yang ada di Bontang Semuanya Pokoknya semua selamat bergabung Untuk yang punya Kalimantan Semoga selalu sehat Diberkahi Allah SWT Selalu ya Amin Untuk yang punya Sumatera Dari Padang, Jambi, Bengkulu Kemudian Bangka, Blitung Ada Sumatera Selatan, Palembang Terus ada juga Untuk yang ada di Pekanbaru, Riau Dan juga untuk yang ada di Lampung Selamat bergabung saja Kalau kata Mbak Asri Saya tuh ngerasanya Masti itu depannya ada peta ya Sampai apal Nama-nama daerah Ya Allah Mbak Asri Jangankan nama peta Nama Mbak Asri aja Di hati aku tuh selalu ada Gitu ntar Terus yang ada di Banten Jelegon, Serang, Merak Juga untuk yang ada di Gunung Santri Juga disana selamat bergabung ya Kemudian yang ada di Jakarta Depok, Tanggrang, Bekasi, Bogor Kemudian Cianjur Bandung Bekasi, Karawang, Cikampek Terus ada Cikarang juga disana Terus yang ada di Bandung Terus Cianjur Sukabumi, Garut, Majalaya Pangandaran sama Banjar juga disana ada ya Lalu untuk yang punya Cirebon sama Indramayu Halo Indramayu Sehat selalu yang di Indramayu ya Kemudian lagi untuk yang punya Tegal Cilacap Kemudian Banyumas juga Pemalang Ada Purwokerto juga selamat bergabung Lanjutnya yang punya Semarang Kendal Weleri, Rembang Kemudian untuk yang ada di Pati, Jepara Terus Ragen, Wonogiri, Klaten, Jogja, Solo Boyolali, Sukoharjo Jombang, Malang, Ponorogo, Tulungagung Terus untuk yang punya Blitar, Gresik Kemudian juga untuk yang punya Surabaya Yang punya Mediun juga Blitar Terus juga untuk yang punya Madura ya Lanjut untuk yang ada di Malaysia, Singapur, Brunei Darussalam Kemudian untuk yang ada di Sorry Aku punya teman baru Aku punya teman Teman baru main Nanti aku jelaskan ya Orangnya baik sekali Orangnya sangat baik Jadi saya akan coba Saya akan coba untuk membahas beliau hari ini Tapi untuk saat ini saya belum bisa membahas secara detail Mungkin nanti kita akan bahas secara Simpelnya saja Pengenalan dulu saja siapakah sosok beliau Kita akan bahas itu nanti Tapi sementara jangan itu dulu Saya masih tuntaskan dulu untuk tadi yang punya Malaysia, Singapur Kemudian yang Brunei Darussalam Selanjutnya untuk yang ada Taiwan, Taipei Kemudian Hongkong Kemudian yang ada di Macau juga Brunei Darussalam Ada lagi Arab Saudi, Jeddah, Qatar Kemudian untuk yang punya Los Angeles, Jerman Dan juga untuk yang punya Sydney Mbak Hattin yang punya Swiss Selamat bergabung Sehat selalu untuk Anda di sana ya Semoga bersama Allah terus Rizkinya Dan kali ini saya mau baca dulu Untuk beberapa komentar yang sudah masuk Melalui Whatsappnya Maste Apa? Ada Whatsapp Kemudian ada juga Aduh kok tiba-tiba berkeringat ya Jadi banyak sekali teman-teman Ada Whatsapp dari hamba Allah Yang saya itu sangat mengagumi beliau Oh iya buat abangku yang punya Malaysia Thank you, terima kasih banyak Donasinya Alhamdulillah Semoga Allah tukar rizkinya Saya nggak boleh sebut namanya Tapi intinya saya ucapkan terima kasih Yang punya Malaysia Jauh-jauh dari Malaysia Dia mencukupkan sodakoh semen Sehingga tercukupkan Kemudian dia juga mencukupkan sodakoh Nasi box Alhamdulillah Terima kasih banyak abang Semoga Allah yang menukar rizki abang Lebih melimpah lagi Allah menukar Apa namanya Rizki abang lebih bagus lagi Amin ya Allah Semoga abang tidak dalam Kondisi yang sakit Kalau tau sakit semoga laka sembuh Dan semoga rizkinya abang semakin melimpah lagi Pokoknya buat abangku yang punya Malaysia Thank you so much Semoga Allah tukar rizkinya lebih melimpah lagi Dia nggak mau disebutkan namanya Tetapi disini Saya hanya mengucapkan terima kasih Dan kalian pun tak tahu siapa orangnya Yang penting kesian 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 Kalau tak ada Kalau tak ada Yang bagi duit Untuk beli semen Untuk mahajid tuh kan Tak ada Tak ada pun Tak ada dibangun pun mahajid tuh Kesian 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 Jadi terima kasih untuk abangku Sekali lagi ya Pak Muhammad Yahya Disini mengirimkan sebuah kata-kata yang Saya rasa Kata-kata seperti biasa Kata-kata yang Best Baik Bagus Dan saya rasa Bisa kita jadikan pengalaman juga Bisa kita jadikan Apa Peneman momen lah ya Momen dalam arti begini Kita menjalani kehidupan itu kan memang Perlu sekali yang namanya Apa Teman Kemudian pembelajaran juga Baik dari sahabat Dari orang-orang sekitar kita Tapi Dalam hal ini Pak Muhammad Yahya ini Selalu mensupport saya Untuk Terus memberikan Kata-kata mutiara Yang bisa jadi tuh Menyemangati saya gitu Dan Aduh itu best banget Itu luar biasa banget Dan saya tuh selalu suka Dengan kata-kata beliau Karena Lebih gimana ya Lebih Lebih benar-benar Menggambarkan Oh ini lo tulus Hidup tuh begini gitu Apalagi Saya sudah tahu Beliau tuh lebih tua dari saya Dan Saya Senang itu Beliau ini Kalau kasih kata-kata Selalu tembak Jebret Tapi langsung kena gitu loh Dengan Dengan pesan yang Tidak terlalu ribet Tidak terlalu banyak Apa Pengibaratan Begini-begini Tapi dalam arti tuh Dia itu langsung yang nembak Yang langsung jebret Dan langsung kena di hati Gitu loh teman-teman Apaan sih tulus Nggak jelas deh Kita baca dulu pesan yang pertama Dari Bapak Muhammad Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam subuh Masti Salam sejahtera Dan juga selamat pagi Selamat pagi Bapakku sehat selalu Yang punya Singapore Salam sejahtera Dan juga selamat pagi Masti Semoga kita senantiasa Dalam peliharaan Dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Masti Iya pak Teman itu seperti anak tangga Boleh jadi yang membawamu ke atas Atau sebaliknya Dia ke bawah Maka hati-hatilah anak tangga mana yang sedang kamu lalui Tidak harus banyak teman Agar kamu menjadi populer Singa Sang Raja Hutan saja Lebih sering berjalan sendiri Tapi kawanan dombat Selalu bergerombol Jari-jari kamu pun demikian Empat jari-jarimu semuanya Berjajar bersampingan Kecuali jari jempol Dia yang paling jauh diantara Keempat jari itu Namun jari yang empat itu Tidak dapat berfungsi dengan baik Tanpa adanya jari jempol Yang sendirinya jauh dari mereka Jempol yang sendirinya jauh dari mereka Karena itu yang diperhitungkan Bukanlah jumlah teman di sekelilingmu Akan tetapi banyaknya cinta dan manfaat Yang ada di sekitarmu Sekalipun kamu jauh dari mereka Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kamu kenal Tetapi tentang siapa yang menghampiri hidupmu Dan tidak pernah meninggalkanmu Dalam situasi dan kondisi Seburuk apapun Dia akan selalu menari bersamamu Di bawah matahari Dan berjalan bersamamu di kegelapan Dia tak akan menghilang saat masalahmu datang Tapi menggandeng tanganmu Dan menghadapinya bersama-sama Begitu juga dengan cinta sejati Ia bukan hanya tentang bertemu seseorang Dan jatuh cinta pada mereka Tetapi cinta sejati adalah selalu melihat ke depan Ketika sedang dalam masa sulit Dan saling menghormati Dan juga melengkapi Senang memiliki waktu bersama Namun tetap menghargai waktu pribadi pasangannya Betul Semoga kata-kata ini bisa menjadi pedoman hidupmu Dalam mencari sahabat dan pasangan hidup Terima kasih Pak Muhammad Yahya Dan ini yang tadi pagi saya terima dari beliau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mastai selamat pagi Pagi Bapakku Salam sejahtera dan juga selamat beraktifitas di ujung minggu Alhamdulillah bersyukur kita karena dikaruniakan satu hari lagi Untuk terus bernafas bersama keluarga Serta dapat beribadah kepada Allah SWT Mudah-mudahan ada bahagian rejeki yang Allah turunkan di muka bumi ini Yang masih ada hak buat kita Amin ya Allah Didatangkan dengan jumlah yang banyak Yang halal, toyiban dari segal arah Agar kita dapat bermanfaat Bagi orang-orang yang membutuhkan Dan bila mana ada saudara dan teman di sekitar kita Dan grup rumah orang baik Masih diperkenankan dengan warna kehidupan kita Allah jadikan mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan Penuh kasih sayang, rukun, dan damai selalu Dan mengangkat, hilangkan penyakit saudara-saudara dan teman-teman kita Baik itu penyakit hati Yang susah untuk diobati dan digantikan dengan kesehatan sempurna Serta diberikan sisa usia yang bermanfaat dan juga boroka Semoga Allah menggunakan Mengurniakan kita semua sejak hari ini Sehingga diutus malekat untuk mengangkat ruh kita Dari jasa dengan limpah nikmat dan juga kasih sayangnya Amin, ya Rabbul Alamin Semangat terus Mas T Terima kasih Mas T tolong sampaikan salam takzim saya Buat Mama Ita Salam silaturahmi dari Singapura Katanya Semoga Allah memberikan kesehatan-kesejahteraan Buat Mama Ita selalu Amin Mudah-mudahan Mama Ita dapat terus mendampingi Dan membimbing Mas T Agar menjadi orang yang Mukhsinin dan sukses dalam apa yang dikerjakannya Amin, terima kasih Aku dapat support dari Bapak dan juga Mamaku Semoga sehat ya Pak Semoga Allah bersama kita semua Amin Aduh, Masya Allah Suasana hari ini tuh agak-agak gerah, agak panas ya Karena terlalu, apa sih namanya teman-teman Terlalu panas Hawanya itu terlalu panas dan Di luar jangkauan, di luar dugaan ya Kita coba baca lagi untuk yang ada di Youtube Studio Ada siapa saja di sana sebelum kita ke topik pembahasan Udah berapa menit tuh Udah 12 menit ya Oke Ke Youtube Studio dulu nih Ada siapa di sana ya Kita sambung dulu Untuk beberapa yang sudah bertitip kirim salam Ada Mbak Lady Sweet lagi Terus ada Mbak Ika juga di Mas Terima kasih, saya gak bisa baca Kemudian Mbak Asri Kadang aku mikir mungkin di depan Mas T itu ada peta Oke Mama Ita Doa yang dipanjatkan untuk orang lain sejatinya sampai terdahulu kepada si pendoa Amin ya Allah Terima kasih Mama Kemudian Mbak Asri Ada Mbak Ika Terus ada Mbak Yani Halo Mbak Yaniku cantik Kemudian ada siapa lagi di sana Ada Mas Muhammad Yusri Terima kasih banyak yang punya Banjarmasin Terus ada Teh Yuliantin juga Mbak Nga Inun aja Terima kasih banyak Ada Mas Re Adi ZR Terima kasih Mungkin trauma Masa lalu Masih sama kayak saya dulu Mungkin ya Ibu Nisma Monica disana Ibu ya Bu Manggilnya Dengerin pakai handset Suara kipas-kipas Ubat-ubat aja Ntar Dut lo kalau ada kipas Jangan muter Kena kamera Yeay Risik banget Nisma Ini bener-bener Ada Mbak Krisin juga disana Mas Adarilias juga Terima kasih banyak ya Oke teman-teman Kita mau membahas dulu Sosok baru yang Yang Apa sebenarnya Masti temukan atau tidak sih Sebenarnya Bukan Masti merasa menemukan Tapi kebetulan Tadi malam kan Masti ada satu yang dikerjakan ya Ada satu 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 pekerjaan yang memang harus Masti kerjakan Satu pekerjaan yang harus Harus Masti Selesaikan tadi malam Sehingga tidur jam berapa ya Kalau gak salah Tidur jam 3 Sorry ya Back soundnya hilang teman-teman Sebentar aku siapkan dulu Back soundnya ya Oke Abis ini ada lagi kok Tenang aja Tunggu-tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Mana ya Oke Aduh Oke Nah Lalu sebenarnya apa yang mau Masti bahas hari ini Tadi malam itu Saya mengerjakan sesuatu Oke Oke Jadi tadi malam itu Semalam itu Masti itu Mengerjakan sesuatu Ada satu pekerjaan yang memang harus diselesaikan Dan Eh Sapa-sapa udah ya Oh iya Sebelumnya Masti mohon Mengucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman Ataupun saudara-saudara kurang Orang baik yang sudah berdonasi Untuk nasiboks Untuk bulan ini Sudah capai di 250 nasiboks ya Untuk nasiboks Alhamdulillah Bulan ini kita bisa bersedekah 250 nasiboks Apabila diantara kalian Ingin nambahin lagi Pengen lebih dari 250 Silahkan transfer ke rekening Yang ada di bawah deskripsi Itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Deanto Atau mungkin kalian Oh iya Terus juga untuk yang sedekah semen Saya mengucapkan banyak terima kasih Ya Allah Alhamdulillah Semoga apa yang jendengan Sampaikan Semoga apa yang jendengan Niatkan Hajat-hajat jendengan Semua tersampaikan Dan Alhamdulillah Semua tercapai Dan untuk Mulai hari ini Untuk sementara ini Masti skip dulu Masti skip dulu Untuk sumbangan Untuk masjid ya Karena sudah cukup Terlebih dahulu Nanti kalau punya target sendiri Atau tapi jendengan Masih pengen titip buat masjid Silahkan Langsung transfer ke saya Nanti Sampaikan Saya tetap pengen titip Buat masjid Saya punya nazar Bla 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 Silahkan Cuma kalau untuk Semen Sekarang sudah tercapai Di 50 sak Jadi untuk sementara waktu Saya tidak bisa Membuka line dulu Line donasi Mungkin nanti kita Kapan-kapan bakal Membuka lagi donasinya Untuk sementara waktu Kabar yang saya terima adalah Sana sudah cukup Sementara waktu Tapi kalau misalnya Jendengan masih ingin Terus berdonasi Ingin berbagi rezeki Dengan membangun masjid di kampung saya Boleh-boleh saja Silahkan saya tetap berdonasi Tapi syaratnya adalah satu Harus ada konfirmasi Karena beberapa hari kemarin Itu banyak donasi masuk Transfer masuk Untuk 200-100 ribu Tapi tidak ada konfirmasi Dari teman-teman Jadi masih juga bingung Maksudnya Mau donasi Buat semen Apa buat nasibok Cuma masuknya kan di BRI Jadi ya Kalau tidak ada konfirmasi Mastinya akan masukkannya Di Nasiboks Nah seperti itu Jadi Untuk sementara Informasi yang masti berikan ke kalian Adalah untuk Nasiboks Sudah capai di 250 nasiboks Yeay Terus berlomba-lomba Dalam kebaikan Untuk teman-teman yang mau berbagi lagi Insya Allah Akhir bulan ya Akhir bulannya kita bagi-bagi Nasiboks lagi Nanti kita sumbangan Kepada orang-orang yang membutuhkan Ataupun orang-orang yang Di sekitar kita Yang mungkin butuh Nasiboks itu tadi Atau kita bagikan Ke tetangga-tetangga kita Juga boleh Kalau mau berdonasi Kita hargai Satu nasiboks itu Adalah 10.000 rupiah Jadi apabila Anda ingin berbagi Silahkan langsung klik Di kolom deskripsi Mastinya akan tutup Donasinya tanggal 20 ya Untuk nasiboks Jadi dapet Gak dapet Banyak gak banyak Tanggal 20 insya Allah Tutup akan masih close Dapetnya berapa Seberapapun dapetnya Sumbangan nasiboks Ya segitu yang akan Masih sumbangkan nanti Untuk teman-teman kita Di sekitar Jakarta Dan Jabodetabek khususnya ya Jadi Aku cuma bisa bilang Terima kasih Tadi aku sempat lihat video Yang gimana Ketika saya transfer uangnya Saya sampaikan Dan uangnya disampaikan tuh Didoakan oleh pihak Orang-orang yang ada di majid itu Dan Saya menitikan air mata Dan saya luar biasa Sekali saya Saya sangat berterima kasih Kepada Allah Melalui tangan saya Melalui Melalui Saya Itu bisa tersampaikan Beberapa donasi Beberapa donatur Yang mau berbagi ke kita Terus saya sampaikan Kepada pihak Yang membutuhkan gitu loh Dan Allah Membimbing kalian Untuk mempercayai saya Kemudian Memberikan saya amanah Dan insya Allah Sudah saya sampaikan Kepada yang bersangkutan Dan semoga Dalam hal ini Apapun yang kita serahkan Apapun yang kita niatkan Apapun yang sudah jendengan sumbangkan Dan jendengan niatkan Untuk sesuatu Mudah-mudahan Atas izin Allah Semoga diganti Sama lebih melimpah Dan dikabulkan Hajat apapun Yang sedang kalian kirimkan Jendengan misalnya Sedekah untuk atas nama Almarhum A Almarhum B Saya sedekah untuk Almarhum C Segala macem Semoga sekali lagi Allah limpahkan resmi kalian Dan semoga Allah terima Amal ibadah kalian semua Dari beribadah Dengan sedekah Dan sebagainya Semoga Allah tukar Lebih melimpah Bertukar dengan keberkahan Pastinya Dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbul Alamin Oke Sudah 18 menit Ya Tadi sudah sapa-sapa Sudah baca puisi Sudah baca Youtube studio juga Dan kali ini kita langsung Pembahasan saja Jadi begini teman-teman Tadi malam Saya sempat Sedang mengerjakan sesuatu Yang memang Ya Tidak berhubungan Sesara langsung Dengan Khodam Sebetulnya Tidak berhubungan langsung Dengan Khodam Tetapi Kebetulan ada teman saya Main kesini Dan Itu tuh Apa ya Secara gak langsung Saya sudah heran Sama anak ini Karena Dia tuh gak saya yang gini Ya Jadi teman-teman yang pada Main kesini Mas Taufik Siapapun itu Belum pernah melihat Sosok Abdul secara langsung Ya Cuman tadi malam Dia itu Pas kesini ngomong gini Itu ada laki-laki Masuk ke dapur siapa Nah disitu Langsung lagi Sedangkan yang memang Dari tadi Menar-menar Kan si Abdul Dan aku kaget Kamu bisa ngeliat Abdul Kamu bisa ngeliat Sesuatu Enggak Gak bisa Kata dia gitu Pura-poranya Sebenernya sih Kalau aku lihat Dia bukannya bisa ya Dia hanya pekas saja Cuman mungkin kebetulan Karena Jalurnya cocok Sama Abdul Akhirnya apa Akhirnya Abdul bisa terlihat Di mata orang itu Di mata temanku itu Kelihatan Dan dia ngomong Itu laki-laki loh Yang ke dapur Kata dia gitu Terus aku bilang Oh iya itu Abdul Nah Setelah saya mencoba Mentelisik badan si bocah Ternyata Setelah saya pencet Bagian perut sebelah sini Itu ternyata Ada salah satu hodam Yang keluar Kakek-kakek Dengan baju putih Tapi Tutup ininya ini Bukan putih ya Apa tutup Kepalanya itu hitam Semuanya badannya putih Bajunya putih Tapi Untuk udang kepalanya itu Warnanya hitam Dan Aku sempat tanya Namanya siapa Sama yang dimana Kenapa di badan Kenapa di badan anak ini Saya bilang Dia bilang terus Saya ngurusin dia Saya 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 eyangnya Saya luhurnya Katanya gitu Terus Si anak ini ngomong Aku bilang Kamu punya Sesuatu ya Aku bilang gitu Terus kata dia Oh iya Yang ngomong bukan Satu dua orang kok Kata dia gitu Terus Setelah itu Kata dia gini Tapi yang satu Jangan diganggu ya Soalnya dia reseh gitu kan Terus aku tanya sama si eyang Yang Yang satu reseh itu siapa Katanya gitu Terus ditarik lah ceritanya Ditunjukin depan aku Jebre Ternyata macan Dan Macannya itu memang Bukan Bukan hodam sih sebetulnya Tapi itu kelangenannya si eyang gitu loh Taikan apa Buat naik si eyang Apa sih namanya ya guys Tunggangan Tunggangannya si eyang ini Dan Saya sempat ngobrol lama Dan Saya ngobrol lama Dia sempat bentrok sama Abdul Karena Dia sistemnya begini Dia kan dari Dari Malang ya Dari Malang Dan logat bicaranya itu Agak-agak kasar Cara bicaranya dia itu Agak kasar Dan agak Piesi Ya apa sih Dan Itu gitu Bahasanya itu jadi Karena memang dia itu Pure asli dari orang Dari logat-logat Jawa Timur Jadi bahasanya itu Ya apa Terus Terus Jadi bahasanya itu agak-agak kasar Dan si Abdul kurang suka Jadi mereka itu Bentrok tadi malam guys Piring aku pecah dua Di dapur itu Piringku pecah dua Dari 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 Dia gak akan berkomentar Dia gak akan berkomentar dengan apapun Yang orang katakan Itu Abdul Tetapi ketika dia sudah diusik Dia sudah ngomong Salahnya yang Oke sebentar Namanya Ronggorekso Namanya yangnya Ronggorekso Namanya yangnya Ronggorekso Nah si Abdul itu kepancing Karena dia yang logatnya agak keras Dan dia sempat mengucapkan Eh lah gue sopo Istilahnya si Abdul itu nanya Lah kamu tuh siapa Kamu tuh main kesini Kok kamu ngesok Gitu-gitu Ini rumahku Kata si Abdul kan gitu Jadi ya Akhirnya mereka berkelahi Berantem guys Di belakang itu Judak-judak-judak-judak Sampai yang main kesini Temenku aja bilang Itu lagi pada ngapain sih Kata dia gitu kan Aduh Ternyata peka juga Anak ini gitu Anak ini peka juga Dan setelah Dan anehnya itu Setelah mereka berantem Piring pecah Aku tereak Heh lu pada mau ngapain Gue gituin ya Pada mau ngapain Mau udah berantem disini lu Akhirnya gue jenggut Dua-duanya gue jenggut Tuh aki-aki udah tua Gue jenggut Saking gue udah jengkelnya ya Lu pada mau berantem di rumah Gue piring gue pecah semua Mana piring gue punya Dua-duanya doang Tuh piring yang gede Bakal gue madang Pakai pecah Gue jengkel Gue jenggut Gue tarik Eh tadi subuh Aku liat mereka tuh Malah ngobrol Malah akrab akhirnya Malah ngobrol terus Lah Bukannya tadi berantem Padahal lu gue gituin Kata dia Enggak Kita baik-baik aja Kita berteman sekarang Iya gak kayak Katanya Ini Si kakek ini Memang agak-agak Tengil Oke Saya sebutkan namanya adalah Eyang Ronggorekso Aku panggilnya eyang Karena maaf Sudah bongkok banget Sudah tua banget Jadi Sudah sangat-sangat dewasa Sudah sangat matang sekali Sudah lumayan tua Jadi disini saya sebut Namanya Eyang Ronggorekso Dan Dia menyebutkan juga namanya itu Dan si Wulung Ya keceplosan lagi gue ya Si Wulung ini adalah nama dari Tunggangannya eyang Dan aku anehnya Temenku pulang Dia pada gak mau pulang Sampai saat ini mereka masih Bada disini Masih di rumah ini Dan Aku juga gak ngerti Kenapa mereka gitu Dan aku bilang Tapi tetep pulang kan Tetep ngurusin cucumu kan Tak gitu Aku pulang Cuma aku lagi nyaman disini Aku lagi ngobrol sama itu Dan memang bertambah lagi Bertambah lagi Dan Alhamdulillah si eyang ini Memang dia maaf Bukan muslim Dia Kalau kata aku sih Maaf ya Hindu Jadi Dia masih yang ngucapin Itu kalau ngobrol sama Abdullah aku dengernya gini Semoga masih di ini Sama sang yang widiwasa Jadi bahasa-bahasanya itu Bahasa-bahasa itu Aku kenapa tau agamanya dia Hindu Karena Bahasa yang dia ucapkan itu Mengarahnya ke situ Makanya aku bilang Oh Hindu insya Allah ini Jadi Dia pembahasannya sudah seperti itu Dan saat ini lagi ngejedok Ngeliatin gue ngomong Terima kasih eyang Sudah mau berteman sama aku Oh dia belum tau Nanti Eyang Lukito tuh lagi repot Eyang Lukito lagi keliling Pulau Jawa Ada sesuatu Katanya Wes Ben lah Lagi ada hajatan gede-gedean juga sih Disana ya Jadi Beliau Karena beliau tuh adalah Pembuat Apa tuh namanya Paes Ageng Atau Paes Ageng itu Jadi beliau sedang Merias pengantin Dan eyang sudah hampir Dua hari ini gak pulang Mungkin ketika dia sudah main kesini Ketemu sama Eyang Ronggo Mungkin dia agak-agak gimana Gitu ya Karena Mereka seumuran Dan Ternyata begini teman-temannya Saya sih gak Saya gak ngomong Kalau jin itu Berasal dari mana Kemudian berbahasa mana Tapi Memang betul Saya ketemu jin dari Solo Ya logatnya Logat Solo Saya ketemu jin dari Jogja Ya logatnya Jogja Ketemu dari Cilacap Ya logatnya Ya ngapak Ketemu dari Jawa Timur nih Sekarang kan dari Malang nih Katanya dia ngakunya dari Malang Aku aslinya dari Malang Dan Ikut anak ini Memang sudah ditugaskan Sudah waktunya turun Di anak ini Sudah waktunya Dia turun di anak ini Dan Bahasanya itu ya Bener-bener orang malang banget Terus Ya apa Katil apa Kau Maksudnya bahasanya itu Bahasa-bahasa yang kasar-kasar Masih keluar-keluar juga Karena Bagi sebagian orang Kalau di darah Jawa Timur Menyebutkan kata Hewan Kata Jan Segala macem itu Sudah biasa gitu loh Karena memang logat mereka seperti itu Bukan berarti mereka kasar Tapi Yang saya lihat betul Emang yang ronggo reksa ini Benar-benar Pure Jawa Timur banget Plek Jawa Timur banget Dan gak ada ngilang-ngilang Dan aku tuh sukanya Dia tuh dari tadi pagi tuh Kalau ini Apa tuh yang Gini-gini Apa sih namanya Apaan yang jeneng yang Nari remo Dia tuh suka banget Nari remo Terus Apa nah yang Seng saman ngidung Apa jeneng yang Jula Juli Lodruk Jadi dia tuh suka lodruk Aku apa ya Kalau setau aku Lodruk itu sejenis Kayak ketoprak juga Kayak Kayak Berhenti disini lagi Tau gue lagi syuting Emang dasarnya Oh my god 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 Dia bukan jalan Dia berarti disitu Jadi Lodruk itu setau aku Kayak kesenian sandiwara Ya Mungkin kalau di Indramayu Itu ada sandiwara apa Kalau di Di Jawa Tengah itu Ada ketoprak Kalau di ini Itu ada apa Cuman kalau lodruk itu Setau aku kayak Pagelaran Sama kayak ketoprak Tapi dia versi Jawa Timurnya Mungkin ya Kalau di Banyuang itu Kayak janger Gitu-gitu Jadi Yang ini salah satu Pencinta kesenian itu Dan dia tuh sering yang Aduh gak iso yang aku Dia coba ngajarin saya Jula Juli Apa sih Nah Gimana sih yang tadi ya Jula Juli deh pokoknya Untuk yang tau ya Untuk temen-temen yang dari Jawa Timur Kalau ngerti Tolong klik di kolom komentar Karena masih juga kurang paham Jadi beliau ini suka ngidung Jula Juli sama Taring Remo tadi Yang cokreng Cokreng Jadi kakinya tuh ada Kreng Ada apa itu nama Jerennya apa yang Krecek Krecek gile Anu kai Singtipam kai Yang dimasak pakai santan Itu krecek Jadi tuh Kakinya dia tuh ada ininya Ada apa tuh Yang buat nari itu loh Krek Creng 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 Aduh Sayangnya aku terbatas ya dalam hal ini ya Aku kurang tau soalnya Jadi itu yang saya tau dari dia Dan beliau tuh suka banget Dengan nembang yang namanya Jula Juli Dan itu tuh Sejenis kidung-kidung Dan memang kidungnya itu Sorry ada isinya juga Maksudnya dalam sini adalah Ada pelajaran yang dia Ada pelajaran yang beliau katakan itu tuh Dari kidung-kidung yang dia nyanyikan itu Ada sebuah pelajaran Ada sebuah Apa ya Cerita hidup Cerita kehidupan Jadi kayak Kayak bisa kita jadikan Sama kayak misalnya Mau copat dan lain sebagainya Jadi Seperti halnya mau copat Dan lain sebagainya Itu mereka ada isinya Ada sesuatu yang Terkandung di dalamnya Jadi sejenis mantra Kalau mantra sih bukan ya Tapi kayak Ya weh jangan buat kehidupan aja Sehari-hari Kidung-kidung itu tuh sama Seperti itu kurang lebih Dan Aku seneng tadi ayang Makanya nih Kataku Ayang ronggo sama ayang luki Tau Wah cuoco Kalo ketemu Seng ayang ronggo Dengin den Ayang gini Joget Rengremu Cunggreng 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 Jadi Ayang ronggo Rokso ini Sosoknya adalah Laki-laki yang sudah tua Rentah sekali Jalannya pun ngebungkuk Tapi dia punya teman Namanya Wulung Dan temannya ini adalah Salah satu tunggangan Atau yang sering ditaikin sama ayang Kalo ayang mau pergi jauh Misalnya Sampai kemana-mana Gitu Dan saya Dan dia ini tugasnya Memang hanya menemani Sang cucu Intinya Sudah mendapatkan garis Keturunan dan jatuhnya Di temanku ini tadi Dan makanya Untuk saat ini Beliau masih Masih mengikuti Sang cucu Masih mengikuti teman saya Karena beliau memiliki amanat Yang cukup Kuat Sampai Si anak ini menikah Kalo menurut cerita yang ronggo Jadi Aduh Aku sangat Nggak tau kenapa Akhir-akhir ini Teman-temanku yang Berbau-bau hodam ini Kebanyakan Memiliki Kesenian ya Mencintai kesenian Dan Untuk yang ini Maaf Saya belum terlalu paham Karena kan Saya kan dari Jawa Tengah Khususnya ya Kalo yang Jawa Timur Saya masih belum terlalu paham Cuman kalo Ludruk Saya tau Kalo Ludruk setau saya tuh Kayak Mbak Kirun itu kan Dulu Ludruk ya Jadi Ketoprak versi Jawa Timur lah Kurang lebih begitu Jadi Jadi Di Jawa Tengah Adanya Katoprak Kalo di Jawa Timur Namanya Ludruk Setauku cuman itu Selebih dari itu Aku nggak tau Dan beliau adalah Pemerhati budaya juga Ternyata Dan beliau suka Dengan kesenian itu Dan Kelebihan dari yang ronggo ini Adalah Dia itu Sangat Pandai Sangat pandai Menarik sesuatu Dari dalam tanah Entah apapun itu Dan Dia punya kelebihan itu Bahkan waktu di rumah ini Bilang Lah Jangan dimana-mana tuh Ada Ada Kata dia ya Dimana-mana tuh Ada harta karun Dimana-mana tuh Ada benda pusaka Dan Dengan Dengan gampangnya Tinggal celentik ke atas Keluar dari tanah Dan Saya rasa itu memang Kelebihannya yang ronggo reksa Jadi Memang dia Fungsinya adalah Intinya itu Untuk mencari Untuk mencari Sesuatu Yang berhubungan Dengan Sesuatu yang aneh Jadi misalnya Entah Entah sesuatu yang hilang Entah sesuatu yang ini Jadi Beliaunya ini Tugasnya atau manfaatnya Adalah mencari itu Jadi Fungsi Utamanya adalah Dia untuk mencari Sebenda yang hilang Fungsi utamanya itu Jadi Ketika dia bilang Yaudah Saya gini-gini Disini ada apa Gitu kan Aku bilang Ah Di rumah ini juga banyak Banyak ini banyak itu Kata dia kan gitu Akhirnya Setelah Setelah Aku pancing Dia langsung yang Tinggal begini doang guys Keluar Keluar gitu lah Jadi Semoga sih Sekali lagi Saya tidak bisa memanfaatkan Yang ronggo Saya tidak bisa meminta Yang ronggo Karena Sejatinya yang dia urusnya Adalah bukan saya Dia milik orang lain Dan saya tidak memiliki hak Apapun disitu Jadi temanku juga Tadi malam sudah saya bilang Itu yang ronggo Gak mau pulang Dia masih mau disini Katanya Oh yaudah Gak mau biar disini dia Nanti Kalau sudah Kalau kata temanku Aku gak mau diikutin Kayak gitu Mendingnya disuruh disini aja Kataku gak bisa Dia pasti ikut kamu pulang Dia pasti akan Nyamperin kamu lagi Karena memang tugasnya Dia menemani kamu Dan aku sempat kasih tau Kalau Yang ronggo ini Bukan sesuatu yang negatif juga Dan saya lihat Memang betul Bukan sesuatu yang negatif Sesuatu yang positif Dan sesuatu yang memang Tidak bermasalah apapun Saya rasa memang Dia positif sekali Dan memang berasal dari Keturunan salah satu Kerajaan yang ada di Jawa Timur Saya gak bisa sebutkan Tapi Intinya masih ada hubungannya Dengan Kerajaan-kerajaan Pada masa lalu lah ya Dan intinya Dia masih berhubungan Langsung dengan Seseorang yang sentral Di Jawa Dan itu tuh Saya sempat yang Saya sempat berpikir begini Kenapa sih Allah Akhir-akhir ini justru Menemukan Mempertemukan saya Dengan sesuatu yang Yang apa ya Yang sentral-sentral gitu loh Jadi Yang kuat-kuat Istilahnya tuh Yang besar-besar Kenapa harus saya Didekatkan dengan Beliau-beliau ini Saya gak tau Allah punya rencana apa Tapi Saya rasa ini sudah Hak Allah Allah sudah menentukan Untuk terjadi Dan Saya dipertemukan Dengan mereka-mereka ini ya Bukan karena Saya itu Punya kemampuan Blah Bukan Bukan karena Saya indigo yang Blah Bukan Tapi Semua yang terjadi hari ini Adalah Allah yang mengendaki Dan Allah yang menentukan Dan Saya rasa sudah kehendak Allah Kenapa saya bisa Dipertemukan dengan mereka Kemudian Saya bisa berkolaborasi Dengan mereka Untuk mengerjakan sesuatu Contohnya Dan Dalam hal ini Banyak sekali manfaat Yang bisa saya dapatkan Adalah diantaranya ya Saya jadi lebih tahu Oh hidup tuh begini Oh ini-ini begini Dan Saya bisa lebih mengontrol Diri saya lagi Akhirnya sekarang Karena Banyak yang menasihati Termasuk dari segi Dari segi nyata pun Ada Mama Ita Ada Pasem Segala macem Ada Muhammad Yahya Beliau membimbing saya Untuk Maste begini loh Maste Maste tuh begini begitu Dan Dalam hal ini Saya sangat bersyukur Di dalam dunia Gaipun Saya juga mendapatkan Teman-teman yang baik Yang memang Sangat membimbing saya Contohnya yang ronggo ini Kalau yang ronggo sih Dia belum berani Mengomentari hidup saya sekarang ya Karena Dia mengucapkan sesuatu Untuk saya Cuma dia Dia masih bilang yang Ah kueki Nuruti awamu Katanya gitu kan Kamu tuh menyenangkan Dirimu sendiri saja Jadi Ada beberapa hal Yang sudah dicelotekan Tapi dia belum berani Untuk menyampaikan Secara langsung ke saya Kalau Tulus kamu tuh Kuduning ini Kamu tuh harusnya begini Kan harusnya seperti itu ya Kalau memang Seperti itu yang harus dilakukan Kira-kira apa sih Yang harus kita perbuat Dan apa sih Yang harus kita lakukan Barang lebih seperti itu Teman-teman ya Perkenalan dulu Yang ronggo itu siapa Yang ronggo itu adalah Salah satu keturunan Dari kerajaan Di Jawa Timur Saya gak bisa sebutkan Dan yang pasti Yang ronggo ini Sudah Umurnya sudah ratusan tahun Orang yang sudah tua Sudah bongkok Berbaju putih panjang segini Terus kepalanya itu hitam Ya udengnya hitam Dan Sekali lagi Maaf ini bukan temannya Maste Ini bukan Bukan temannya Maste Tapi temannya Abdul ya Bukan temanku Jadi Abdul yang berkomunikasi Dengan mereka Abdul yang mendekatkan diri Dengan mereka Dan saya Tidak merasa memiliki dia Saya tidak merasa memiliki hak Terhadap dia Jadi Ya wish lah Kalau memang dia berteman Untuk berteman dengan tujuan baik Saya rasa tidak masalah Tapi kalau misalnya Untuk tujuan yang tidak baik Ya saya akan rasa Saya kan bisa merasakan Mana yang baik Mana yang enggak Mana yang buruk Mana yang tidak Jadi Ketika itu tidak baik Saya akan Saya akan lawan Dan saya akan Pasti usir dia dari sini Tapi ternyata Abdul memberikan yakinan saya Enggak apa-apa Kita berteman saja Dan Bukan berarti Maste dipertemukan Terus maste berteman Untuk saat ini Maste belum ngobrol secara detail Dengan dia Dan dia hanya menyampaikan Dia tuh bilang Kalau aku nih Aku ini serai Soap-opo Aku itu wek Kata dia gitu Aku tuh udah gak punya Kemampuan apa-apa Tapi Waktu saya pancing Ayolah Disini ada apa Tuing Dari ke atas tuh Dia bisa ngeluarin sesuatu Yang dalam tangan Dari kamarku ini Ternyata ada Ada sendok sama Piring perang Apa Perunggu ya Piring sama sendok perunggu Itu keluar dari dalam sini Dan itu secara gaib Dan keluarnya Dan itu Sempat jadi Pemikiran bagi saya Kalau oh iya Berarti fungsinya Yang ronggo ini Disini Kurang lebih seperti itu Saya hanya mengenal beliau Secara Secara fisik Kemudian beberapa hal Yang lebih detail lagi Saya belum bisa mengenali Dan Saya rasa Saya tidak bisa memiliki hak Untuk itu Karena beliau Akrabnya Bukus sama Si Abdul Bukan sama saya Kecuali nanti lama-lama Dia ngobrol sama saya Dia ngasih tau saya Berteman sama saya Insyaallah ya Kalau udah begini Maudah pasti Ujung-ujungnya Nanti deketin saya Modus doang Dia mah deketin orang Ujung-ujungnya kan Aku yang dicari Si bulungnya Si bulungnya itu tuh Apa ya Sosok bulung yang dipegang Ataupun Temannya Yang ronggorok Soalnya ini tuh macan Tapi tuh lu Lucu Macan yang Bukan macan gede banget Bukan harimau Tapi Hanya macan yang berbentuk kecil Macannya tuh kecil banget Gak terlalu besar Tetapi dia tuh lucu gitu loh Imut mukanya itu Kalau Kalau datuk kan Kalau datuk itu memang Banyak bulu Tapi Sedikit menyeramkan Kalau datuk itu Kalau udah Itu udah Sangat menyeramkan Menyeramkan sekali Tapi ini Enggak Dia tuh gak punya taring Dia tuh bener-bener gak punya taring Dan aku Oh Kalau udah marah katanya punya taring Kalau misalnya dia posisinya enggak Dia gak akan keluarkan taringnya Dan Itu tuh lucu banget Bukan Lebih ke Kalau kataku sih bukan macan Lebih ke kucing Lebih ke kucing Jadi coraknya sih corak macan Warnanya putih sama hitam Badannya corak macan Tetapi dalam Dalam pandangan saya tuh Dia tuh lucu Imut gitu loh Dan suka yang Nih Suka begitu-begitu Kepalanya di badannya si eyang Jadi Saya rasa gak terlalu menyeramkan Mereka berdua ini Yang satu bogek ya Sama-sama bogek Si eyang ronggorekso ini Sangat-sangat bogek sekali Dia tuh sama-sama yang Masih suka belak-belakan Kalau ngomong ceplos-ceplos Makanya aku rasa Wah kalau Eyang lo kita pulang nih Pasti jadi rame nih rumahku Aduh Kenapa selalu ada sosok baru-sosok baru Yang mendekati diriku ya Semoga bisa Ya setidaknya bisa kita jadikan pengalaman saja Bahwa memang Setiap manusia itu punya jalur hidupnya masing-masing Terkadang kita juga tidak menyadari Kalau kita ini sebenarnya memiliki jalur hidup Ataupun kodam dari leluhur Ilmu leluhur dan lain sebagainya Kadang-kadang kita tidak mengerti itu Karena Secara harfiahnya ya kita Ya gue tuh orang zaman sekarang Gue tuh gak peduli sama kayak gitu-gitu Tapi dalam artinya Arti yang sebenarnya adalah Kamu tidak menyadari ketika kamu sudah menjadi Ternyata kamu tuh jadi penerus Dari ilmu leluhurmu misalnya Dan Saya rasa alhamdulillah sih Yang saya temui beberapa hari ini Beberapa saat ini Semuanya Baik Semuanya Best semuanya positif Alhamdulillah Termasuk Eyang Dan juga si Wulung ini Mereka sangat-sangat positif Sering-sering main kesini ya Yang Sengah Sengah Itu kayak gitu Jadi Persis Temenku ini Temenku ini yang dia urusin Itu tuh orangnya sengah Misalnya dia ngomong gini Lu kalau ngeliat gue sedih Lu gak sedih Enggak Biasa aja Jadi Apa sih nyebelinnya tuh disitu Tapi enggak Dia orang baik Dia sayang Cuman Dia hanya pura-pura Kata Kalau misalnya Kamu kalau ngeliat aku sedih Kamu sedih gak Enggak Biasa aja Jadi itu kayak yang Kayak yang cuek Dan ini seperti barusan Aku tanya Eyang Nanti sering-sering main kesini ya Ogah banget Ogah banget Ogah banget Kak Kteni Oh Kebangetan Kak Kteni Mereka awas Sumpah Ngomong 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 apa Malang Gue jawabnya Ngapak Caka Ya gila Maksudnya apa Kak Kteni Awas Mene Dulan Rene Titenono Awas Kon Mene Dulan Rene Tak siram Banyuya Aku tahu Kelemahanmu Kata dia Gak Kteni Persis Saya rasa begini Tengilnya temanku ini nih Turunan dari dia Karena ya Allah Dia tuh tengil Jengkelin banget Temanku itu Dia tuh jengkelin banget Lu tuh Lagi ini apa sih Maksudnya Lu siapa Kadang-kadang kita tuh Ngomong capek Kita udah ngomong capek nih Apa-apa Dia jawabnya gini Lu siapa Gitu doang Oke deh Sudah mendekati azan teman-teman Maksudnya harus pamit dulu Tuh sudah azan zuhur ya Terima kasih banyak Sekali lagi Maksudnya ucapkan Untuk yang sudah Memberikan Donasi Sekali lagi Maksudnya mohon pamit dulu Menghaturkan terima kasih banyak Untuk kalian yang sudah subscribe Sudah like sudah komen ya Maksudnya mohon pamit dulu Sudah azan zuhur Waktunya kita sulat zuhur ya Selamat pagi Sehingga sudah ada jempolan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Sampai jumpa orang baik Da